Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia fisiknya sudah tidak sanggup untuk bekerja berat TKW tawan ini minta pindah majikan tapi agensi tetap tidak memperbolehkannya hingga keadanya sangat memprihatinkan berikut kisahnya berita hari ini diunggah dari salah satu akun facebook bufajar lause apa nunggu saya mati baru bisa pindah kalimat itu yang sering diucapkan dia ketika minta pindah majikan tapi agensi tetaplah agensi yang sering kita kenal yaitu memihak majikan tidak mampu menjadi penengah ketika pekerjanya bermasalah bahkan banyak teman-teman di luar sana yang tidak berani melaporkan apabila ada masalah dengan majikan ke agensi ya dimana ada tekanan disebabkan beban persetujuan awal yang dimana sebelum kita masuk ke majikan biasanya si agensi disitu akan melakukan persetujuan atau perjanjian jadi kalau misalnya kita belum finish kontrak maka tidak diperbolehkan untuk pindah majikan tidak jarang ada yang diintimidasi dituntut balik atau dipulangkan jika mereka mengadu apa yang mereka alami atau tetap minta majikan seperti yang dialami seorang TKW tewan sebagai pekerja penjaga pasien yang lumpuh itu dia diharuskan menggendong pasien dan naik turun tangga karena ruang makan dan ruang tidur memang di lantai yang terpisah jadi untuk ruang tidur itu di atas yang lantai atas dan ruang makannya itu di lantai bawah dikarenakan si majikan ini lumpuh total ya jadi mau tidak mau dia harus menggendong si pasien untuk bisa turun ke bawah guys sekian lama beraktifitas itu dilakukan ketika punggung mulai terasa sakit dia masih melakukan pekerjaan itu dan ketika rasa sakit sudah tidak mampu lagi dia tahan dia periksa ke dokter dan hasil rongsen sudah seperti dalam gambar yang kami sertakan jadi untuk tulang belakang itu sudah bengkok guys ya jadi teman-teman bisa melihat disini itu karena dia harus menggendong si pasien guys ya jadi waktu makan seharian kan 3 kali secara otomatis mbaknya ini juga harus menggendong 3 kali untuk naik turun tangga guys tidak sekali 2 kali dia mengadu baik ke majikan ataupun agensi baru bulan-bulan dia menunggu kepastian namun kembali si agensi mengatakan tidak bisa pindah sebelum mendapatkan pengganti baru datang guys karena upaya untuk meminta bantuan ke agensi tidak membuahkan hasil akhirnya mbaknya ini memberanikan diri untuk menelpon shelter guys setelah melalui prosedur dan bukti kuat seperti biasa evakuasi ke shelter Ngo yang kami rekomkan setelah tahu bahwa dia mencari bantuan dan di bawah perlindungan Ngo si agensi merayu bahwa akan dibantu dan majikan pun akan memberi kebebasan pindah majikan nah jadi kronologinya begini guys disini saya memakai inisial saja ya nah jadi mbak A ini bekerja di Taiwan dengan job menjaga orang tua guys dimana awal datang mbak A ini sebetulnya menjaga orang tua yang masih bisa jalan walaupun harus memakai tongkat tapi masih bisa beraktivitas sendiri begitu guys namun setelah menjaga beberapa tahun katanya sih 2 tahun begitu nah si pasien ini ngedrop gitu guys kesehatannya memburuk dan dimana si pasien ini tidak bisa gerak sama sekali nah setiap harinya mbak A ini harus menggendong ya harus menggendong si pasien dari lantai atas ke lantai bawah untuk makan guys atau untuk beraktivitas yang lain entah itu pergi ke taman atau pergi jalan-jalan itu karena disitu tidak ada lift jadi harus menggunakan tangga begitu awalnya memang baik-baik saja berjalan lancar ya tapi seiring berjalannya waktu mbak A ini merasa badannya tidak sanggup guys karena bebannya itu terlalu berat dan kayaknya fisiknya itu tidak kuat begitu akhirnya dia mencoba untuk meminta bantuan sama agensi ya untuk pindah majikan namun si agensi bilang katanya tidak boleh pindah majikan kalau belum finish kontrak oke akhirnya mbak A ini sabar gitu kan akhirnya karena kayaknya fisiknya sudah benar-benar tidak kuat tidak tahan dia mencoba untuk menelpon kembali si agensi tapi si agensi bilang tidak boleh pindah nunggu harus ada pengganti datang dulu gitu guys namun seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kan banyak sekali PRT tidak bisa masuk ya TKW tidak bisa masuk ke Taiwan sehingga untuk mencari pengganti itu memang susah begitu yaudah akhirnya mbak Sia ini sabar gitu cuman lama-kelamaan memang tidak sanggup lagi gitu karena seperti teman-teman ketahui bahwa memang tulang belakangnya itu sudah bengkok akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon ke shelter dan tidak menunggu lama akhirnya pihak shelter langsung datang ke lokasi atau ke rumah majikanya guys akhirnya si mbak A ini langsung dievakuasi dan dibawa ke shelter dan untuk melakukan pengobatan lebih lanjut ya karena seperti teman-teman ketahui bahwa tulang belakangnya itu sudah bengkok dan itu memang harus ada penanganan khusus begitu guys setelah agensi tahu bahwa mbak Sia ini sudah sampai ke shelter buru-burulah si agensi datang dan merayu mbak A untuk kembali ke agensi dan nanti akan dicarikan majikan baru begitu guys nah atas kejadian ini si agensi juga pasti nantinya bakal kena kasus ya ini sama saja dengan mengeksploitasi orang ya karena dengan keadaan yang seperti itu dia masih dipaksa untuk kerja guys bahkan untuk pindah majikan pun tidak diperbolehkan ya pastinya nanti akan ada sidang selanjutnya ya untuk bisa memberikan sanksi atau denda gitu ke agensi guys nah ini pelajaran buat teman-teman di luar sana ya yang mengalami nasib yang sama gitu apabila ada masalah dengan pekerjaan yang sekiranya tidak kuat atau mungkin double job atau mungkin gajinya tidak sesuai gitu teman-teman tidak usah takut untuk melaporkan ke shelter karena kan di Taiwan juga ada beberapa shelter yang bisa kita hubungi guys nah jika agensi tidak merespon ya apabila kita ada masalah kita bisa telpon 1-955 atau mungkin nomor KDEI ya jadi atau mungkin teman-teman bisa melihat disini ya ini ada satgas SBMI ya disini juga ada kota kalau misalkan teman-teman berada di Taipei tinggal disesuaikan saja ya disini ada nomor teleponnya apabila teman-teman berada di Sincu ya atau Miaoli atau Taichung atau Changwa atau Kaohsiung atau Yunli juga disini ada nomor teleponnya tinggal teman-teman disesuaikan dimana teman-teman bekerja saat ini jadi teman-teman tidak usah takut ya apabila ada masalah dengan majikan atau pekerjaan atau dengan gaji yang tidak sesuai atau double job bisa langsung telepon aja ke nomor-nomor disini ya guys jadi gini kalau misalkan ya masalah kita itu urgent ya atau darurat maka nanti mereka itu langsung akan datang ke lokasi guys namun apabila masalahnya tidak begitu berat biasanya nanti akan mediasi lewat telepon begitu nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya semoga saja bermanfaat saya doakan buat teman-teman di luar sana semoga saja selalu dalam minum Allah SWT diberikan panjang berkesehatan risiko yang berkah kesuksesan dilancarkan dalam menghasilkan risiko disini mendapatkan majikan yang baik dan semoga saja kita bisa pulang dengan selama sampai ke rumah dan berkumpul dan kembali dengan keluarga tercinta amin amin ayo terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati